Pemirsa saat ini saya berada di desa Gurimonyaru dan saya sedang meliput kondisi sosial kehidupan masyarakat di desa Gurimonyaru Dan yang mau saya ungkap saat ini adalah mengenai ketersediaan air bersih yang sangat-sangat minim untuk masyarakat di desa ini Ya seperti yang kita lihat dalam gambar air-air seperti ini inilah yang dimanfaatkan untuk air minum oleh masyarakat setempat Dan kalau kita melihat dari sisi kesehatan ini sangat-sangatlah tidak menunjang untuk kesehatan Dan bagaimana solusi dari pemerintah bagi masyarakat di tempat ini Saya akan coba mewawancarai ada warga yang ada di tempat ini Halo selamat pagi Pagi Pak Ya dengan Pak siapa nih? Pak Steven Oke Pak Steven Kira-kira saya mau minta tanggapan Bapak nih mengenai kondisi atau air yang ada di daerah ini, daerah Bapak Air yang ada di daerah ini, sekarang musim hujan saja baru airnya ada, tapi juga masyarakat selama ini kan kesulitan air Iya Kesulitan air, apalagi pada musim kemarau Biasa saja pada musim hujan ini airnya seperti ini Ini untuk air minum ya Pak? Iya kadang-kadang mereka, kita warga disini kan pakai konsumsi air ini Terpaksa ya? Terpaksa Terpaksa harus dipakai Jangan terpaksa dengan keadaan seperti ini Untuk air minum juga ya? Air minum juga Macam kerbau, kuda Itu kadang-kadang ada kubangan kerbau disitu terpaksa Karena selamat kesulitan air, terpaksa masyarakat Mandi bareng dengan kerbau Iya, itulah keadaan masyarakat disini Terus bagaimana ada solusi dari pemerintah sendiri? Apakah pemerintah tidak pernah mengecek hal ini? Iya dari pemerintah membuat cek dam ini selesai Dibiarkan begitu saja, memanfaatkan oleh masyarakat Tidak ada pernah ada sosialisasi Sosialisasi seperti itu Sosialisasi seperti apa kira-kira? Seperti ini untuk hewan atau manusia Oh gitu, jadi hewan boleh pakai, manusia juga boleh pakai Manusia boleh pakai Karena air yang dari musim apa namanya? Musim hujan Hujan sebelumnya? Tertampung disini semua Makanya masyarakat memanfaatkan air ini untuk mandi, untuk hewan Pokoknya untuk tanam sayur bisa juga Artinya semua yang bisa dimanfaatkan Semua aktivitas yang menggunakan air ya Berhubungan dengan air Dengan air semuanya memanfaatkan air itu Air tersebut Apakah disini tidak ada sumur? Air juga tapi pada musim hujan airnya ada Tapi kalau pada musim kemarau kering Namun sumur yang ada pun cuma sebagian ya Cuma sebagian Itu pun air untuk minum harus berantri-antri Tidak merata seluruh warga disini punya sumur ya Jadi kira-kira harapan dari Bapak sendiri untuk pemerintah ini Temkap Saburajua Harapan dari saya pemerintah itu mau turun langsung melihat Keadaan masyarakat yang ada di sekitar sini Supaya apa? Supaya tahu Supaya apa? Tahu keadaan kita disini Begini sudah keadaan masyarakat Supaya ada Ada apa? Apa namanya? Solusinya Solusinya Supaya masyarakat begini kesulitan air Ya Artinya ini Karena ini merupakan kebutuhan vital Artinya harus menjadi Apa? Prioritas Ya Mungkin apa namanya Ada seperti air Pemerintah mungkin sumur bor Membuat apa namanya Sumur bor Kayak apa Supaya masyarakat itu bisa Pakai sama-sama semua Atau air dari pabrik oasa yang selama ini Setelah dibuat pun Cuma mengendap di pabrik aja Tidak dimanfaatkan Itu sebaiknya di drop ke sini aja ya Sebaiknya di Di drop ke sini Di drop ke sini Di Apa ke masyarakat Dibagikan ke masyarakat yang memang membutuhkan air Subsidi kayak apa Ya memang harus ya Daripada juga di Cuma ditumpuk di pabrik sana Cuma ditumpuk di gudang itu kan Karena tidak bisa dijual ya Katanya Tidak bisa dijual Karena belum ada izin dari BP POM Iya Seharusnya pemerintah itu Nanti air itu Kada luar saya gak bisa lagi dipakai ya Iya makanya kita sayangkan Berarti nanti kita-kita pakai untuk Cuci pakaian aja itu Iya Atau untuk mandi Makanya kita sayang Sayangkan itu Program Seperti tidak jalan Seharusnya Program air itu Iya Harus pengadaan Bahag air Iya Masyarakat Artinya Yang lebih Lebih bermanfaat Iya Yang lebih apalah ya Yang menjadi prioritas Iya Menjadi prioritas artinya Dimana Yang masyarakat sangat membutuhkan Itu Seperti disini Ya memang karena Kondisinya Disini memang Seperti ini Seperti yang kita lihat Untuk mendapatkan air Sangat sulit Jadi memang perlu harus Diperbanyak ya Dibuat sumur-sumur disini ya Oke baik Terima kasih pak Untuk waktunya Dan nanti kita akan Meliput yang lain lagi Oke pemerintah Terima kasih untuk Kebersamaannya bersama kami Dan sampai jumpa